Pergi kondangan ke kampung sebelah Halo guys, Assalamualaikum Eh, hari minggu kemarin di tempat kalian hujan gak? Disini hujan tau, deres banget Makanya, ini aku sama suami Berangkat kondangannya sore-sore aja Tapi ternyata, ini pemilihan Waktu yang salah, karena udah pasti Jalanannya muacet Untung kita udah kebal sama jalanan macet kayak gini Tapi tenang, begitu masuk gang rumahnya Gak macet kok, seneng banget Ngeliat bocah-bocah pada main bola Dan setelah 761 kali putaran ban mobil Akhirnya kita nyampe lokasi guys Jadi yang menikah hari ini adalah Temen kerja aku dulu, PTW in the busway Waktu lamaran, aku yang make up-in loh Langsung saja kita masuk mak beledeng dan liat Pengantannya lagi foto-foto coy Aduh, hai senanginya Pengantin baru Sementara itu, aku dan suami Mau makan dulu ya, tadi tuh ya aku udah bilang ke suami Yang makannya jangan banyak-banyak ya Karena setelah ini aku pengen makan baso Eh, ya Allah wakbar, suami aku malah ngambil Nasinya seanakan gunung Krakatau Yaudah lah, terserah Mau suami aku udah kekenyangan kek, pokoknya Setelah ini kita makan baso Lagi pengen banget makan baso, dede bang Dan guys, ini pengantannya lagi cosplay Jadi cicak-cicak di dinding Kita tungguin sambil aku ngaca-ngaca bentar Dan langsung aja yuk kita pamitan pulang Ya iyalah pulang Kalo gak pulang, emang mau ikutan malam pertama Hadudududuh, pengantannya cakep banget Pengen cicak-ciciki Tapi takutnya nanti cantiknya nempil di aku Karena kita belum punya bocil Jadi ngelewatin mainan-mainan kayak gini Don't worry Karena gak ada yang rengek minta beliin Pulang dari kondangan Kita lewat jalan perumahan kita guys Tapi belum selesai renovasinya Yah, kemungkinan 3600 menit lagi Udah selesai lah Dan guys, sekarang kita udah nyampe di lokasi tempat kita makan bakso Nih warungnya udah lama banget berdiri disini Dan aku baru pertama kalinya mau nyobain Karena ini hari Minggu Semua tempat tuh pada rame Dan ternyata disini tuh menu utamanya mie ayam sama mie yamin Tapi tenang saja Mie ayamnya udah plus bakso kok Nomor meja udah di tangan Tinggal duduk manis Tungguin deh mie ayamnya dateng Yang pertama kali dateng ini namanya mie ayam basgor Alias baso goreng Terus yang kedua Ini ada mie ayam Udah mau aku seret aja Ternyata punya suami aku Nah kalo yang ini Baru punya kamu yen Mie yamin asin Disini tuh sebenernya aku pesen pisang crispy juga Tapi mau aku bawa pulang Untuk minumnya seperti biasa Es teh saja Baso dan kuahnya langsung aja mendarat ke mangkok Kita tambah-tambahin nih kuahnya agak banyakan gitu Nggak lupa aku juga minta baso tetangga Nah kalo gini kan mie yamin aku jadi lebih lengkap Sambelnya, kecapnya, sausnya Jangan sampe lupa Biar makin edag Sambil ngaduk-ngaduk Sambil kita bikin perjanjian sama suami Bahwa nanti aku mau cobain mie ayam dia Bakso goreng hasil rampasan Kita cobain Aduh, suami aku lama banget sih Ngaduk-ngaduknya Kayak aku dong Aduk-aduk-aduk Lab-lab-lab-lab Cepet Dan guys, ini tuh porsinya pas banget ya Tadi kan aku makannya cuman sedikit di kondangan Itu tadi buat ngisi perut mungil sebelah kiri Sementara ini buat ngisi perut mungil sebelah kanan Pas banget Keenakan makan sampe aku lupa Kalo aku mau nyobain mie ayamnya suami aku Hmm, jangan sampe lupa ya Dikit aja Yaelah, cuman buat syarat aja gitu loh Gak lupa dengan kata-kata andalan Hmm, masih keenakan punya aku Dan ini aku baru aja selesai makan Dan Wow, pisang crispy aku udah dateng Niatnya mau dimakan di rumah aja Tapi mana tahan Menggoda banget coy Kita hitung mundur Satu, dua, tiga Langsung hap Dan ya, ternyata ini pisang crispy-nya baru aja Diangkat dari wajan Makanya masih panas Tapi untungnya aku tahan panas Tahan banting Tahan segala cuaca Oke deh, kalo gitu Pisangnya satu aja yang aku makan Suami aku juga gak mau Katanya udah kenyang Nanti aja di rumah Dan kalo gitu ya sudah Mari kita pulang Eh, sebentar-sebentar Minumannya masih ada Kita seruput dulu Jangan lupa pisang crispy-nya juga dibawa Biar gak rugi memang deh Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya guys Bye-bye